Intro Hai, Agress Friends. Di akhir tahun 2021, Intel sudah memperkenalkan prosesor terbaru, yaitu generasi ke-12 dengan nama Alder Lake. Tapi laptop apa saja yang sudah pakai prosesor Alder Lake? Nah, sekarang laptop yang sudah menggunakan prosesor Intel Alder Lake sudah datang di Agress ID dan akan kita review kali ini. Laptop yang akan kita review adalah MSI Katana GF66. Seperti biasa, kita awali dari spesifikasinya dulu. Prosesornya menggunakan Intel i7 generasi ke-12 atau dengan nama Alder Lake yang memiliki 14 cores dan 20 threads, serta max TDP-nya sebesar 45W. 14 cores ini terdiri dari 6 performance cores yang dipakai saat pengerjaan berat seperti gaming atau desain 3D, dan 8 efficient cores yang dipakai untuk menjalankan background aplikasi dan aplikasi yang berjalan secara paralel. Untuk kartu grafisnya dilengkapi dengan Intel Iris Xe dan ada kartu grafis district yaitu menggunakan Nvidia RTX 3060 sebesar 6GB. Untuk besaran RAM-nya sebesar 16GB SODIMM DDR4 dengan kecepatan 3200MHz dan bisa di-upgrade hingga maksimal 64GB. Sedangkan storage-nya sebesar 512GB menggunakan SSD PCIe 3.0 yang memiliki kecepatan RAID 3341 dan READ-nya 3595 dan hanya tersedia 1 slot SSD saja. Dan untuk konektivitasnya sudah menggunakan Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5,2. Kalau ditanya harga dari MSI Katana GF66 ini adalah Rp21.099.000 atau Rp22.000.000 dan sudah mendapatkan backpack di setiap paket pembeliannya. Wow, harga yang sangat terjangkau dengan spesifikasi dewa begini. Oke, langsung aja kita lihat bagian luarnya dulu. Desain dari laptop ini terlihat mewah dengan warna hitam di seluruh laptop dengan memberikan aksen galak di bagian keyboard-nya yang mengeluarkan warna merah ini. Dan kalau backlit-nya dinyalakan, laptop ini akan semakin terasa sangat. Tapi sayangnya bodi laptop ini masih meninggalkan bekas. Hal ini bisa dihindari dengan mendapatkan screen protector saat melakukan pembelian. Untuk ukurannya, panjang sebesar 36 cm, lebar 26 cm dan tebalnya 25 mm. Kalau beratnya, sekitar 2,25 kg sudah termasuk charger. Ya, untuk laptop gaming, ukuran dan bobot segini sudah sangat ramping sih. Oke, kita pindah ke layarnya. Layar ini memiliki ukuran 15,6 inci dengan resolusi Full HD 1920 x 1080p dengan refresh rate 144Hz dan sudah menggunakan teknologi IPS. Namun di bagian atas dan bawah masih lebar karena ada webcam di bagian atasnya yang memiliki resolusi HD 720p 30fps dan ada logo MSI di bagian bawahnya. Ya, dengan bezel yang tipis ini, pengalaman menggunakan layar ini pun terasa sangat lebar dan nyaman. Kalau kita lihat port-nya, di sebelah kanan terdapat RJ45, Ethernet port, HDMI, USB tipe C dan USB tipe A 3.2 Gen 1, serta ada audio jack combo. Sedangkan di sebelah kirinya terdapat DC-in power, USB tipe A 3.2 Gen 1 dan USB tipe A 2.0. MSI di laptop gamingnya pun juga memberikan fitur cooler boost yang akan meningkatkan tingkat peninginan lebih cepat dan kencang karena kipas yang digunakan sebanyak 2 kipas dan menggunakan 6 kipas sebagai jalurnya. Dan juga ada aplikasi MSI Center yang digunakan untuk pengaturan kemampuan ataupun fitur-fitur laptop ini. Seperti kemampuan laptop yang akan digunakan, apakah performa untuk kerja berat atau kerja yang enteng, pengaturan backlit, informasi seputar penggunaan laptop, dan masih ada fitur-fitur lainnya. Nah, sekarang saatnya kita coba performa laptop MSI Katana GF66 ini dengan prosesor Intel generasi ke-12. Pertama kita uji prosesornya dengan menggunakan Cinebench R15 di kondisi performa best performance pada Windows dan MSI Center. Dan hasilnya sangat memuaskan. Karena nilai single core dalam keadaan dicolok charger ini bisa mencapai angka 2677. Sedangkan uji coba saat keadaan menggunakan baterai mencapai 1399. Selanjutnya kita uji coba GF5 masih menguji prosesornya. Dan hasilnya untuk single core sebesar 1735 sedangkan multi corenya 11926. Oke lanjut, kita coba 3DMark. Pada tes Time Spy mendapat skor 8141 dan Fire Strike mendapatkan skor 18544. Dengan hasil ini bisa kita lihat kalau laptop MSI ini bisa digunakan untuk bermain dengan grafik yang sangat tinggi. Kita uji coba juga kecepatan internetnya melalui browserbench.org. Dan hasilnya MotionMark mendapatkan hasil 841, Speedometer mendapatkan hasil 258 runs per minute, dan Jetstream 2 mendapatkan hasil 245,007. Nah sekarang saatnya kita uji kemampuan di editingnya. Pada Adobe Premiere Pro dengan video 2 menit resolusi 4K, ditambahkan layer untuk warna akan dieksport ke resolusi 4K juga. Hasilnya waktu yang dibutuhkan untuk mengeksport ini hanya 1 menit 37 detik. Dan tes yang kedua menggunakan aplikasi Blender dengan model mobil Bugatti dan sampel sebanyak seribu. Hasil render ini membutuhkan waktu selama 4 menit 15 detik. Nah ini yang ditunggu-tunggu tes gamenya. Untuk game esports seperti CSGO dengan settingan high mendapatkan fps di 240-350. Dota 2 dengan settingan high juga dengan grafik quality 100% mendapatkan fps di 170-190. Game Valorant dengan settingan high juga mendapatkan fps 250-300. Dan game PS 2021 dengan settingan high mendapatkan fps di 130-200. Dan untuk game beratnya, kami menggunakan Shadow of Tomb Raider dengan settingan high mendapatkan fps di rata-rata 93. Oke, tes yang terakhir kita uji coba daya tahan baterainya. Dengan memutar video Full HD berulang kali dan dalam kondisi battery saver, brightness 50% dan wifi on. Laptop ini mampu bertahan selama 5 jam 40 menit. Dan untuk mengisi baterainya membutuhkan waktu 1 jam 50 menit. Demikian review laptop MSI Katana GF66 dari Agress ID. Laptop gaming dengan prosesor Intel generasi ke-12 yang punya harga terjangkau ini, kalau digunakan untuk bermain pasti akan merasakan pengalaman anti-lag. Ataupun kalau digunakan untuk editing, ataupun membuat konten, pastinya akan memberikan proses yang cepat. Pokoknya sudah pasti akan memberikan hasil yang memuaskan. Hal ini dikarenakan kemampuan prosesor Intel generasi ke-12 yang bisa membagi pengerjaan yang berat atau enteng dengan adanya performance core dan efficiency core. Sekian dulu untuk video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa subscribe channel Agress ID. Kalau mau melihat info laptop terbaru, bisa langsung follow instagram.agress.id official. Dan kalau mau membeli laptop ini, link sudah ada di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.